Berikut 3 pertanyaan yang kalau lo lemparkan ke cewek, dijamin bro, 99% dia bakal lebih berhasrat dan gak mau lepas sama lo, terutama ketika lo lagi PDKT sama si cewek, kalau lo lagi ngajak dia ngedet atau kencan untuk pertama kali. Nah dengan mengajukan 3 pertanyaan ini, dijamin hubungan kalian akan menjadi semakin dekat. Dan tau gak bro, masalah yang sering dialami kebanyakan pria ketika PDKT, mereka terlalu sering mengajukan pertanyaan ekstrim yang membuat cewek merasa bosan, padahal saat PDKT, lo harus bisa membuat cewek merasa betah bro, merasa nyaman saat kalian lagi jalan berdua. Nah di video ini, gue bakal ngasih contoh 3 pertanyaan mainstream yang sering digunakan cowok saat PDKT, dan bagaimana lo bisa mengganti 3 pertanyaan tersebut, agar cewek menjadi lebih antusias, menjadi lebih berhasrat, buat menghabiskan banyak waktu sama lo. Oke berikut pembahasannya, nomor 1, pertanyaan asal kamu dari mana lebih baik diganti dengan dimana sih tempat yang bikin kamu merasa nyaman, atau dimana sih tempat yang bikin kamu merasa seperti dirumah. Nah ketika kenalan sama cewek, biasanya lo akan bertanya asal kamu dari mana, kamu orang mana, atau rumah kamu dimana sih, iya gak bro? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah mainstream banget, dan untuk cewek cantik yang sudah sering diajak kenalan sama cowok, pasti akan merasa bosan ketika mendengar pertanyaan seperti ini. Kalau gak percaya, lihat aja bro, gimana reaksi cewek ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, biasanya mereka akan menjawab singkat. Aku berasal dari kota A, rumah aku ada di wilayah B, ini menunjukkan bahwa cewek gak tertarik dengan pertanyaan tersebut. Nah sebagai gantinya, bisa bertanya dengan lebih kreatif, dimana jawabannya mungkin akan sama, tetapi cara si cewek menjawab akan berbeda. Dimana sih tempat yang bikin kamu merasa nyaman? Nah secara psikologis, semua cewek pasti akan menjawab kampung halamannya, atau rumahnya, bisa juga menjawab tempat nongkrong favoritnya. Nah ketika lo bertanya seperti ini, cewek akan lebih senang dan antusias bro, karena di alam bawah sadarnya lo sedang memancing dia untuk ingat tempat yang nyaman, tempat yang punya kesan positif buat dia. Nomor 2, pertanyaan, hobi kamu apa? Ganti bro, dengan kalau punya waktu libur Sabtu Minggu, kamu biasanya ngapain? Nah menanyakan hobi cewek adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diucapkan cowok ketika PDKT. Memang gak salah bro, karena sangat penting buat lo untuk mengetahui kegiatan favorit cewek yang lo suka. Tapi cara lo bertanya harus kreatif bro, harus bisa membuat cewek terpancing untuk menyampaikan semua hal yang menjadi favoritnya ketika lo bertanya hobi kamu apa. Biasanya si cewek akan menjawab singkat dengan mengingat hal paling dia suka yang terlintas di pikirannya saat itu. Misalnya hobi aku membaca, atau aku suka melukis. Nah coba pertanyaannya lo ganti bro. Bikin pertanyaan yang bisa membuat cewek terpancing untuk menceritakan semua hal yang dia sukai. Kalau punya waktu libur Sabtu Minggu, kamu mau ngapain aja? Nah pertanyaan ini bakal merangsang otak cewek buat memikirkan semua hal yang ingin dia lakukan. Dan sama seperti pon sebelumnya, ketika lo mengajak cewek berpikir sesuatu yang dia sukai, atau sesuatu yang kesannya positif buat dia, maka dia akan menjadi lebih antusias bro dan terkesan dengan pertemuan kalian. Nah karena pertemuan tersebut, lo memberikan dia waktu dan kesempatan untuk merasakan emosi yang positif. Nomor tiga, pertanyaan mau makan di mana? Ganti dengan, mau gak temenin aku nyobain makan di tempat A. Ini poin yang sudah sering gue sampaikan di channel ini bro. Semua cewek pasti mencari cowok yang gak hanya bisa menjadi pasangan, tapi juga bisa menjadi pemimpin dan sosok pemimpin yang kompeten di mata cewek. Adalah cowok yang bisa mengambil inisiatif bro. Nah tanamkan sedini mungkin di kepala cewek, bahwa lo adalah sosok cowok seperti itu bro. Saat lo ngajak dia kencana atau makan malam berdua, hindari pertanyaan mau makan di mana atau mau pergi ke mana. Sebagai kantinya, tawarkan sebuah opsi atau pilihan buat si cewek yang mana hal tersebut akan menunjukkan, bahwa lo adalah cowok yang punya inisiatif bro. Di dekat kantor gue ada restoran Chinese food nih yang baru buka, lo mau gak temenin gue nyobain makan di sana? Nah hanya menunjukkan bahwa lo punya inisiatif, pertanyaan seperti ini bakal membuat cewek lebih terdorong mengatakan iya atau menerima ajakan lo, karena lo gak membuat dia harus berpikir dan membuang-buang banyak waktu hanya untuk memikirkan sebuah tempat. Selain itu, cewek akan lebih tertarik ketika lo bisa menawarkan sesuatu yang baru buat dia. Oke sekian video ini, semoga bermanfaat bro. Gue disini jiwa laki, semangat. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax